Polres Demak melaksanakan pengamanan debat calon bupati dan wakil bupati Demak tahap kedua yang berlangsung di Polrum Pocawati Hotel Patra Jasa Sumarang Sabtu kemarin. Setidaknya, 350 personil gabungan, TNI Polri, dan Satpol PP dikerahkan untuk melakukan pengamanan guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Sebanyak 350 personil gabungan dikerahkan dalam pengamanan debat calon bupati dan wakil bupati Demak tahap kedua. Pengamanan dilakukan baik di dalam maupun luar hotel. Polres Demak juga melakukan penyekatan di beberapa titik jalan yang menuju ke Hotel Patra Jasa Semarang. Di antaranya perbatasan sayung dengan Semarang, perbatasan ranggen dengan Semarang, pertigaan jalan Sisinga Mangara Jasa Semarang, dan beberapa titik lainnya menuju lokasi debat. Kapolres Demak, AKBP Ari Cahyanugra mengatakan bahwa penyekatan tersebut bertujuan untuk menyeleksi kendaraan atau pengunjung yang boleh dan tidak boleh menuju ke lokasi debat. Pengamanan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga jalannya proses demokrasi yang aman, tertib, dan transparan. Koordinasi antara TNI Polri dan stakeholder lainnya untuk menjaga stabilitas keamanan selama apabila kadang. Alhamdulillah, bersyukurillah, hari ini pelaksanaan dari seluruh rangkaian debat, baik yang pertama maupun yang kedua, atas kerja keras, atas doa rekan-rekan semua, berjalan dengan lancar. Jadi, patut kita syukuri, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. lewat bantuan Pak Waka. Jadi kalau Pak Wakanya galak, sampai jangan menggrundel. Memang Pak Waka diciptakan untuk galak. Kapolresnya senyum-senyum. Kan gitu. Dia kan di Kodim juga gitu kan. Pak Andadimnya pasti baik kan Pak? Iya. Wakilnya pasti yang kayak macan. Setelah pelaksanaan lebat, ada yang sakit? Panu mungkin, puras kacap, puras kukis. Gak ada. Insya Allah semuanya sehat. Sampai dengan tanggal 27. Mohon izin Bang Marioto, di depan seluruh musukan saya Bang. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bang. Atas nama pribadi maupun Polres Demak. Tapi mohon izin Bang, kami masih butuh bantuannya Bang. Untuk mengamankan wilayah Demak. Sampai dengan perhitungan cepat dan kotak suaranya. Digeser oleh KPU dari demat ke dari kabupaten ke provinsi. Bianya juga mengingatkan seluruh personil untuk menjunjung tinggi profesionalisme, netralitas, dan integritas selama melaksanakan tugas. Netralitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.